Kita beralih ke Pekalongan, pemirsa kelompok masyarakat di kota Pekalongan berhasil mengubah lahan banjir rop menjadi tempat budidaya ikan nila. Langkah ini sebagai solusi dari banyaknya lahan persawahan yang selalu terendam banjir rop dan tak pernah surut lagi. Area yang ditumbuhi eceng gondok ini awalnya adalah lahan persawahan yang subur. Di tahun 2016 banjir mulai sering datang dan mengenangi lahan ini hingga saat ini banjir tak pernah surut lagi. Tak ingin terbengkalai dan sia-sia, Muhammadiyah kota Pekalongan melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat bersama warga sekitar berinisiatif untuk mengubah lahan mangkrak ini menjadi lahan budidaya ikan air tawar. Dua kolam keramba seluas masing-masing 16 meter persegi pun dibuat dengan memanfaatkan jaring plastik dan bambu sebagai bahan utama pembuat kolam. Pada tahap awal ini sebanyak 6.000 bibit ikan nila mulai dilepaskan di dalam kolam ini dan akan dipanen 8 bulan ke depan. Ikan nila diyakini mudah dalam pemeliharaan dan pemerintahan di pasar cukup tinggi. Jadi KUB Jaya Menteri ini kan binaan dari MBM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Binaan Dairong Odia, Kota Pekalongan. Ini kan guru pertama untuk merupakan pilot proyek, percontohan. Saya berharap setelah ini nanti panen dan hasilnya baik, masyarakat pun akan meniru dan menduplikasi. Sehingga benar-benar bisa berperan di masyarakat memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar sini. Kita tahu bagaimana masyarakat Bekalongan sekarang kan banyak alahan-alahan yang dulu merupakan alahan produktif untuk pertanian. Sekarang hampir semuanya terbiarkan kan dengan adanya rob, dengan tumbuh banyaknya rumput-rumput liar ini dan juga tidak dimanfaatkan. Nah dengan adanya inisiasi dari teman-teman MBM, kami berharap nanti juga untuk pelatihan-pelatihan berikutnya, air ini kan insya Allah kan mudah, tidak bisa kita untuk mengusahakan dengan susah kan sudah ada. Dan sistem di sini kan tidak harus berganti air, tapi ikan ini insya Allah ikan yang kuat bisa menyesuaikan dengan lokasi ini. Itu harapan kami dan nanti untuk saya berharap nanti berikutnya tetangga-tetangga masyarakat juga akan bergabung bersama. Dan itu akan memperjakan masyarakat sekitar khususnya yang di daerah yang memang tertimpa adanya rob-rob yang tidak bisa dimanfaatkan nanti mulai saat sekarang bisa dimanfaatkan dengan gaya. Rencananya ke depan Muhammadiyah Pekalongan akan mengajak warga untuk membuat lebih banyak lagi kolam dengan memanfaatkan lahan pertanian yang mangkrak akibat banjir agar bisa memberikan pertambahan nilai ekonomi warga sekitar dan masyarakat semakin sejahtera. Sebetulnya kita berawal dari memang fenomena ini kan sudah lama seperti itu. Lama ini kan hampir 10 tahunan, jadi lahan-lahan seperti ini kan sekitar sini kan tidak terpakai. Dan ketika saya melihat perjalanan waktu ternyata habitat nila di air seperti ini ternyata luar biasa. Akhirnya kami dari MPM kemudian bersama dengan tim punya inisiatif untuk mencoba memberdayakan nila, tapi ini nilanya nila merah, Ini kedepannya seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua, insya Allah kalau ini berhasil akan jadi inspirasi bagi masyarakat sekitar bahwa lahan-lahan yang memang tidak terpakai ini insya Allah bisa berdaya guna seperti ini. Saya diberdayakan dengan air, keperikiran air darat. Berapa bibit untuk? Ini kalau dua tempat ini, satu tempat ini 3 ribu, seperti ini kalau dua tempat 6 ribu. Ini rencana nanti panennya kemana? Kalau secara hitung-hitungan 8 bulan insya Allah. Kota Pekalongan merupakan daerah di pesisir Pulau Jawa bagian tengah, yang setiap tahun mengalami penurunan permukaan tanah 10 hingga 20 cm, sehingga saat ada hujan deras dan lama atau gelombang air laut tinggi membuat air naik ke daratan. Mutaro memberitakan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Terima kasih.